Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube aku Desi Narulita di video kali ini aku akan membahas cara untuk memutihkan ketiak hanya dengan satu bahan meskipun ketiak itu tertutup enggak kelihatan tapi tetap ajakan kalau ketiak hitam itu bikin kita kurang percaya diri karena mengganggu penampilan ke lihat itu kurang enak dan juga kurang nyaman juga bagi diri kita sendiri nah kali ini aku akan bikin tips memutihkan ketiak hanya dengan baby oil sebelum ke cara penggunaan baby oil ini aku akan membahas apa masalah-masalah yang menyebabkan kulit ketiak kita itu hitam penyebab ketiak kita hitam yang pertama yaitu penggunaan deodoran deodoran ini kan mengandung zat-zat kimia yang dapat menyebabkan dan iritasi kulit kita kalau lama-kelamaan kulit kita radang iritasi itu akan menjadi tebal dan menghitam penyebab yang kedua yaitu hiperpigmentasi kondisi ini adalah kondisi yang paling umum terjadi pigment yang menumpuk itu akan menyebabkan bintik-bintik dan warnanya pun kecoklatan sehingga kulit kita tampak lebih gelap penyebab kulit ketiak hitam yang ketiga yaitu terlalu sering mencukur ketiak aktivitas mencukur ini bisa menimbulkan iritasi pada kulit sehingga menimbulkan hiperpigmentasi dan warna kulit pun menjadi lebih gelap penyebab kulit ketiak kita hitam yang keempat yaitu kumpulan sel kulit kulit mati kalau kita nggak rajin-rajin sekrap ketiak itu akan menumpuk sel kulit matinya sehingga akan menimbulkan kesan yang kusam pada area ketiak kita penyebab yang kelima yaitu pakaian kita terlalu ketat kalau kita menggunakan pakaian terlalu ketat itu kan akan gesekan antara kulit ketiak kita sama baju kita nah itu bisa menyebabkan iritasi sehingga lama-kelamaan kulit ketiak kita akan menjadi hitam nah selanjutnya cara penggunaan baby oil ini untuk memutihkan kulit ketiak kita cukup tuang aja baby oil secukupnya ke telapak tangan kita ke tangan kita kemudian kita oles-oleskan ke ketiak yang hitam kita tunggu aja 15 atau 20 menitan kita tunggu tunggu aja kemudian selanjutnya kita tinggal angkat baby oil itu menggunakan kapas ini aku praktekkan ke tangan jadi taruh ini taruh ini taruh baby oil ke tangan misal ini ketek kita tinggal oles-oleskan aja baby oilnya tunggu 15 menitan terus angkat pakai kapas seperti itu bisa menggunakan kapas ataupun tisu tapi lebih mudah menggunakan kapas untuk hasil maksimal kita bisa praktekin cara ini setiap hari setiap hari di malam hari ketika kita menjelang tidur meskipun banyak cara untuk memutihkan ketiak tapi lebih baik kita menghindarikan ketiak hitam itu kita bisa melakukan perawatan-perawatan untuk mencegah kulit ketiak kita hitam nah misal kulit ketiak kita hitam karena disebabkan deodoran maka lebih baik kita mengganti deodoran itu kita harus menemukan formula yang pas untuk badan kita untuk ketiak kita sehingga tidak menimbulkan iritasi dan juga kita bisa memilih deodoran-deodoran yang alami deodoran-deodoran yang tidak mengandung alkohol, aluminium, ataupun fragrance sehingga kulit kita itu terjaga dan aman kemudian kalau kita hitam karena sering mencukur lebih baik kalau kita mencukur itu selalu menggunakan mata pisau itu yang baru kalau baru kan enak enggak menyebabkan iritasi selanjutnya kalau kulit ketiak kita hitam disebabkan karena hiperpigmentasi disebabkan karena tumpukan sel kulit mati maka kita harus rajin-rajin ngesekrap ketiak kita kita bisa menggunakan sekrap yang sama dengan badan kita menggunakan lulur itu kita harus rajin-rajin ngesekrapnya minimal dua kali dalam seminggu cukup sekian video aku kali ini semoga mudah dipahami penjelasan-penjelasan aku kali ini jangan lupa untuk dicoba karena bahannya mudah banget ditemukan dan juga murah dan juga kalian boleh request di kolom komentar aku perlu bahas apa lagi aku perlu bahas tips-tips apa lagi yang paling penting jangan lupa untuk di like dan subscribe jangan lupa nyalain tombol loncengnya cukup sekian dan terima kasih bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya.